Dulu kita sahabat Dengan begitu hangat Mengalahkan sinar mentari Dulu kita sahabat Berteman bagai ular Berharap jadi kupu-kupu Ini kita malah tak berjauh-jauhan Kau jauhi diriku karena sesuatu Mungkin ku terlalu bertindak ke jauhan Namun itu karena ku sayang Apa-apa yang bikin grup gak ngompek Kalau udah melintir kiri-kiri kanan Gue baru juga nyanyi Kita lagi nyanyi Tentang bahas pesenya kan bareng Ya tapi together Ya kan belum selesai ya kan bersahabat Lagi itu lu refnya Bersahabatan bagai ke pom-pom Musik ya Tep tangannya Musik mulai musik Musik sekali intro masuk ke rap Oke ini serius ya Ini si Indri suka jahat Beneran ya tapi kita nyanyi bareng-bareng ya Nyanyi bareng-bareng ya Bersahabatan bagai ke pom-pom Hal yang semudah berubah jadi indah Bersahabatan bagai ke pom-pom Bersahabatan bagai ke pom-pom Nah itu baru enak Bisa aja nih ke pom-pomnya Joget-joget tadi Nah bisa aja ulet Luar biasa tepuk tangan dulu Nanti kita semua sore hari ini Baik Nah boleh saya berdiri di tengah Silahkan Nah ya Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal sahabat Soal apa namanya temenan Kita pasti sama-sama punya sahabat ya Indri kenapa Indri? Kenapa Indri? Gue kemakan rambut sendiri Lagian lu pakai rambut Ini acara serius Oh enggak gitu masuk Yaudah enggak apa-apa Belakangin dulu Tapi Indri ini merupakan salah satu sahabat saya juga Yang kita sering kerja bareng Mbak Tija juga di awal karir saya Dia sering ajarin banyak hal Pada waktu itu kita sama-sama di satu sketch saya Komedi juga Kalau Bang Bopak juga kita sering bareng-bareng Dulu di acara yang Atau gitu Atau udah enggak ada Atau udah enggak ada Atau udah enggak ada Atau udah enggak ada Atau 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 Yang mana yang mana yang mana Yang dulu Ih si Indri masukkan gitu-gitu Boyangnya ora Nah pemirsa Kalau ngomongin soal sahabat Tentunya pemirsa juga sama-sama kita mengetahui bahwa Kita baru saja kehilangan sahabat kita Saudara kita Salah seorang komedian ternama Dia seorang yang multitalenta Tetapi dia sudah meninggalkan kita sama-sama Yaitu Olga Syahputra Jujur Sampai saat ini saya Masih belum percaya bahwa Olga Syahputra sudah tidak ada Karena kepergiannya begitu cepat dirasa Dan Apa ya Sebenarnya Kebanyakan semua orang itu Pasti menunggu Kehadiran dia kembali Karena kan kita berharap bahwa Dia dirawat di rumah sakit Kita berharap dia supaya sembuh Dia bisa menghibur kembali kita Tapi ternyata Tuhan berkendak lain Ya yang pasti keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Tuhan Yang Maha Esa Itu adalah keputusan yang terbaik Kita doakan saja semoga Arwah almarhum diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Sudah hampir satu tahun Berjuang untuk melawan sakitnya Ya kan Begitu luar biasa sekali Semangat untuk sembuhnya Begitu luar biasa sekali Semangat untuk kembali lagi menghibur Semua masyarakat yang ada di sini Seperti yang kita lihat bahwa Pada saat menuju ke tempat terakhirnya saja Istirahat terakhirnya Itu begitu banyak sekali Orang-orang yang sangat menyayangi beliau Ya kan Itu menandakan bahwa Semasa hidupnya pun Beliau sangat baik dengan banyak orang Ya kan Betul Tapi yang pastinya Semua karya-karyanya Semua kelucuan-kelucuannya Semua jasa-jasanya Yang pernah membuat kita lupakan kesetresan Membuat kita menjadi bahagia Lupain yang namanya pekerjaan Yang begitu rumit Itu gak akan pernah bisa kita lupain Nah selalu ada di hati pastinya Nah satu lagi pemirsa Ketika kita sedang berduka Ya Kembali duka itu datang lagi Kepada kita semua Dimana komedian senior kita Salah seorang seniman Yang selalu berusaha untuk Memperjuangkan budaya Memperjuangkan budaya Betawi Juga pergi meninggalkan kita Mak Nori Meninggalkan kita Di usianya yang ke-84 Betul Karena sakit Sesak nafas Sesak nafas Tapi bilang Sebenarnya bukan cuma mereka berdua aja Meninggalkan kita Sebenarnya minggu-minggu belakangan ini kan Banyak banget berita duka Kayak Om Rinto Harha Betul Ada juga Om Franz Tumbuhan Abis itu Yanni Libel Setelah itu ada Olga Syaputri Dan sekarang Mak Nori Memang mungkin Menjadi Apa ya Berita yang penuh duka Tapi yang pastinya Semua karya-karyanya kan Akan selalu ada di hati kita Benar sekali Dan mungkin kita bisa melihat Ini ada foto dari Mak Nori Di belakang Pemirsa di belakang kita Jadi Pak Nori ini Bernama asli Nuri Sari Nuri Yang lahir 10 Agustus 1930 Dan wafatnya 3 April 2015 Di rumah sakit ya Yang pasti Betul sekali Dan yang pasti Kami Segenap keluarga besar Asal Asal Trans 7 Mengucapkan Rasa bela sungkau Yang sedalam-dalamnya Dan semoga Arwah Almarhum Lugas Syaputra Dan juga Almarhumah Dari Ponori Diterima di sisinya Amin Darabal Alamin Mbak TJ Mungkin ada yang ingin diceritakan Tentang pernah kerja sama-sama Mak Nori Kalau Buat saya pribadi ya Mak Nori itu Salah satu sumber Inspirasi saya Dalam berkomedi gitu ya Karena kan suara saya kan cempreng Lu kan suka dikatakan Lu Ke Ponori lu Suara lu Iya Iya Gitu kan Ponori ya Lu namanya Siapa lagi yang bisa Isabella Siapa lagi yang bisa begitu Kalau bukan Bukan Mak Nori Tapi Nikita Wili Nah dia sering bilang Dia sering ngomong gitu Benar Gak mau dibilang Mak Nori Pokoknya panggil icon Nikita Wili Gue pribadi sih Merasa kehilangan betul ya Karena kan Untuk sosok seniman Dengan sesenior Almarhumah ini Siapa lagi gitu kan Yang mengusung terus Kesenian Betawi Seperti itu Jadi mudah-mudahan Walaupun Mak Nori Sudah gak ada Mudah-mudahan tetap Ada penurus-penurusnya Generasi-generasi muda Tetap mencintai Kesenian Betawi Seperti Topeng Lenong dan lain-lain Betul sekali Amin Ya udah kalau begitu ya Nah Kita sekarang tinggalkan dulu Kesedihan Kita mau senang-senang dulu Tentunya ya Karena yang pasti Yang pergi meninggalkan kita Juga pasti sudah bahagia Di sisinya Amin Ya baik kalau begitu Saya mau minta tepuk tangannya dulu dong Untuk acara acara hari ini Nah Sekarang Untuk judges-judges kita Yang cantik-cantik dan ganteng Silahkan duduk di sofa Yang sudah disediakan di sana Tepuk tangan dulu dong Untuk Pak TJ Untuk Gracia Indri Dan Bang Bopak Castello Saya mau duduk kesana Kamera ngikutin yuk Follow saya Follow saya Oke Tepuk tangan dong untuk saya Harus tetap semangat Harus tetap semangat Dan tentunya pemirsa Yang ada di rumah kembali Menyaksikan saya Gilang Dirga Host yang Kece badai Di acara asal Asli atau Pasuk Nah Cuma di acara ini Pemirsa bisa melihat Bagaimana penampilan Dari peserta-peserta Yang katanya mirip Sama artis atau public figure Baik dari dalam Maupun dari luar negeri Dan ingat pemirsa Yang gak asal-asalan Acaranya tuh Cuma disini Kalo yang lain Hah bodo amat Kita kok yang paling keren Ya gak Iya dong Tepuk tangan lagi All right All right All right All right Nah Bintang tamu kita yang pertama ini Dia adalah seorang Fashion designer Tahu fashion designer Itu yang bikin baju-baju lo Yang lo kalau laki Tapi kok bajunya kayak gitu Itu lo Itu begitu ya Pemirsa ya Ini sekedar bercanda saja Pemirsa Tapi yang pasti Dia juga sudah melanglang buana Terakhir kalau gak salah Dia itu ikutan Fashion show di New York America Shuriken Betul sekali Dan tapi dulu Wanita berhijab ini adalah Seorang pemain sinetron Dan sudah tidak asing Pasti ada telinga kita juga tentunya Ya Kalau begitu langsung saja kita sambut Ini dia Zazkia Sungka Sebelum lo duduk Sebelum lo duduk Ini mau ngapain sih Irwanza Irwanza itu adalah suaminya Zazkia Jadi anda adalah suami Zazkia Saya memang Dastadi nunggu disini Kan biasa saya Kalau tugas istri saya Lagi kerja Saya ngepel di rumah Gimana sih Kita duduk sana yuk Nah kita ngobrol-ngobrol bareng Banyak banget yang pengen gue Tanya-tanya sama lu soalnya Oh ini contekannya ya Iya ini contekannya Tapi selain itu Gue juga banyak yang mau ditanyain Kan kita udah lama gak ketemu banget Ya kan soalnya Kemarin gimana disana Sukses Di New York ya bener ya Iya di New York Apa sih nama acaranya Couture Fashion Week Couture Fashion Week Sama kayak dia Mukanya Couture ya Couture Kakak beradik ini sangat menarik Keduanya cantik Hidung sama mancung Mata sama bulat Bulu mata sama lentik Mereka seperti kembar Ternyata adik kakak Ini dia Saskia dan Siren Sungkar The Sister Sayangnya Sayangnya sang adik tidak lagi aktif Di dunia entertainment Gossipnya sih belum diizinkan lagi Sama suaminya setelah melahirkan Saskia menjadi galau Meneruskan menyanyi Tapi sendirian Tidak menyanyi Tapi masih pengen eksis Akhirnya wanita cantik Yang satu ini berpikir keras Tiba-tiba Aha Dia mendapatkan sebuah ide Ide apakah yang didapat oleh Saskia Sungkar? Inilah si cantik Saskia Sungkar Sang fashion designer Ini dia berpikir keras Ini dia berpikir keras gue Iya Tunggu tawa dong Ayo kesana yuk Katemu sama kembarannya Sebelum ke Sabitri Saya tanya dulu sama Saskia Bener tadi reka adegannya seperti itu Enggak lebay loh Kita akan melihat tayangan berikut ini Bagaimana keseharian dari Sabitri Ini dia Halo nama saya Salah Fitri Fogil Hayati Nama panggilan saya Fitri Umur saya 22 tahun Kota asal saya Tanggerang Kegiatan sehari-hari saya Kuliah mahasiswa Di salah satu universitas swasta Dan setelah itu Saya mengajar les privat Di lingkungan rumah Motivasi saya ikut asal adalah Insya Allah Kalau saya menang Saya mau mengembangkan karir saya Pengalaman dibilang mirip Saskia Sungkar Waktu kuliah bilang mirip Saskia Sungkar Acara-acara keluarga bilang mirip Saskia Sungkar Di lingkungan-lingkungan rumah juga pun mirip Saskia Sungkar Bagian dibilang mirip Saskia Sungkar adalah Di bagian mata Bibir Dagu Pengonton semuanya Jangan lupa dukung saya Di acara asal di Trans 7 Yang pasti untuk pemirsa yang ada di rumah nih Sabitri ini juga katanya Ada satu hal yang menarik dari dia Takut suara ambulan Apa? Kenapa? Ngeri aja Ngeri? Kamu punya pengalaman? Nggak ada sih cuman Trauma? Trauma aja Pasti dalamnya ada mayat aja gitu Nggak apa-apa Nggak masalah kok Selama tidak mengganggu yang lain Nggak masalah ya Tepuk tangan untuk Sabitri Baik Setelah dari Sabitri Kita beralih di segmen berikutnya Nanti kita akan kedatangan bintang tamu Yang suaranya oke Bentuk tubuhnya maco Laki-laki ini tampan sekali Dan untuk pemirsa mungkin Yang pengen mendengar Mendengar bagaimana Suaranya Langsung saja kita dengar Sedikit saja Silahkan Jangan lagi Kau sesali Keputusanku Semih si mau rangkir pasti Semih si mau rangkir Jangan risik Untuk selanjutnya Nanti saya SMS ya Semih si mau rangkir Semih Semih Krispati Semih ya pasti ya Semih ya kita lihat Sama-sama nanti ya pemirsa Katanya lagunya Melanjutin lewat SMS Mana bisa Tapi kocak nih orang nih Dan pemirsa yang penasaran Jangan kemana-mana Tetap disini Di asal Asli atau Parfum Ini si Indri suka jahat Beneran ya Tapi kita nyanyi bareng-bareng ya Nyanyi bareng-bareng ya Bersahabatan Bagai kepompong Merubah ular Menjadi kubung-kubung Bersahabatan Bagai kepompong Hal yang semudah Berubah jadi indah Bersahabatan Bagai kepompong Kepompong Itu baru enak lah Bisa aja nih kepompongnya Joget-joget tadi Bisa aja ulet Luar biasa Tepuk tangan dulu Untuk kita semua Soalnya hari ini Baik Nah Boleh saya berdiri di tengah Silahkan Nah ya Jadi kalau misalnya kita ngomongin Soal sahabat Soal apa namanya Temenan Kita pasti sama-sama punya sahabat Indri kenapa Indri? Kenapa Indri? Gue kemakan rambut sendiri Lagian lu pakai rambut Ini acara serius Enggak ingin masuk Yaudah gapapa Belakangin dulu Tapi Indri ini merupakan Salah satu sahabat saya juga Yang kita sering kerja bareng Mbak Tija juga Dua di awal karir saya Dia sering ajarin banyak hal Pada waktu itu Kita sama-sama Di satu sketch saya Komedi juga Kalau Bang Bopak juga Kita sering bareng-bareng Dulu di acara yang Yang mengusung terus kesenian betawi Seperti itu Jadi mudah-mudahan Walaupun Mak Norris sudah gak ada Mudah-mudahan tetap Ada penurus-penurusnya Generasi-generasi muda tetap mencintai Kesenian betawi Seperti topeng Lenong dan lain-lain Betul sekali Amin darabal alamin Yaudah kalau begitu ya Nah kita sekarang tinggalkan dulu kesedihan Kita mau senang-senang dulu tentunya ya Karena yang pasti Yang pergi meninggalkan kita Juga pasti sudah bahagia di sisinya Amin darabal alamin Baik kalau begitu Saya mau minta tepuk tangannya dulu dong Untuk acara asal hari ini Nah sekarang Untuk judges-judges kita Yang cantik-cantik dan ganteng Silahkan duduk di sofa Yang sudah disediakan disana Tepuk tangan dulu dong Untuk Pak TJ Untuk Gracia Indri Dan Bang Bopak Castello Saya mau duduk kesana Kamera ngikutin yuk Follow saya Follow saya Oke Tepuk tangan dong untuk saya Harus tetap semangat Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah Kembali menyaksikan Saya Gilang Dirga Host yang Kece badai Di acara asal asli atau Pasuk Nah Cuma di acara ini Pemirsa bisa melihat Bagaimana penampilan Dari peserta-peserta Yang katanya mirip Sama artis atau public figure Baik dari dalam Maupun dari luar negeri Dan ingat pemirsa Yang gak asal-asalan Acaranya tuh cuma disini Kalau yang lain Hah bodo amat Kita kok yang paling keren ya gak Iya dong Tepuk tangan lagi Alright, alright, alright Alright Nah Bintang tamu kita yang pertama Kalau tugas istri saya Sudah lagi kerja Saya ngepel di rumah Gimana sih Kita duduk sana yuk Nah kita ngobrol-ngobrol bareng Banyak banget yang pengen gue Tanya-tanya sama lu soalnya Oh ini contekannya ya? Iya ini contekannya Tapi selain itu Gue juga banyak yang mau ditanyain kan Kita udah lama gak ketemu Banget ya kan soalnya Kemarin gimana disana Sukses? Di New York ya bener ya? Iya di New York Apa sih nama acaranya? Couture Fashion Week Couture Fashion Week Sama kayak dia Mukanya Couture ya? Kita punya yang namanya Flashback Perjalanan karir Saskia zaman dulu Dan kita akan Melakukan yang namanya Reka adegan Silahkan Duet kakak beradik ini Sangat menarik Keduanya cantik Hidung sama mancung Mata sama bulat Bulu mata sama lentik Mereka seperti kembar Ternyata adik kakak Ini dia Saskia dan Siren Sungkar The Sister Sayangnya Sayangnya sang adik Tidak lagi aktif Di dunia entertainment Gosipnya sih Belum diizinkan lagi Sama suaminya Setelah melahirkan Sesak nafas Sesak nafas Tapi bilang Sebenarnya bukan cuma Mereka berdua aja Meninggalkan kita Sebenarnya minggu-minggu Belakangan ini kan Banyak banget berita duka Kayak Om Rinto Harha Ada juga Om Franz Tumbuhan Abis itu Yanili Bell Setelah itu ada Olga Syaputri Dan sekarang Mak Nori Memang mungkin Menjadi Apa ya Berita yang penuh duka Tapi yang pastinya Semua karya-karyanya Kan akan selalu ada di hati kita Benar sekali Dan mungkin kita bisa melihat Ini ada foto dari Mak Nori Di belakang Pemirsa di belakang kita Jadi Pak Nori ini Bernama asli Nuri Sari Nuri Yang lahir 10 Agustus 1930 Dan wafatnya 3 April 2015 Di rumah sakit ya Yang pasti Betul sekali Dan yang pasti Kami Segenap keluarga besar Asal Asal Trans 7 Mengucapkan Rasa Belasungkau Yang sedalam-dalamnya Dan semoga Arwah Almarhum Ulgasya Putra Dan juga Almarhumah Dari Pak Nori Diterima di sisinya Amin Mbak TJ Mungkin ada yang ingin Diceritakan tentang Pernah kerja sama-sama Mak Nori Kalau Buat saya pribadi ya Mak Nori itu Salah satu sumber Inspirasi saya Dalam berkomedi Gitu ya Karena kan suara saya kan Cempreng Dulu kan suka dikatakan Lu Keponori lu Suara lu Iya Iya Gitu kan Konori ya Lu namanya Siapa lagi Siapa lagi Isabella Siapa lagi Siapa lagi yang saya begitu Kalau bukan Bukan Mak Nori Tapi Nikita Willy Nah dia sering Dia sering ngomong gitu Benar Ini yang pasti untuk Pemirsa yang ada dirumah nih Savitri ini juga katanya Ada satu hal yang menarik dari dia Takut suara ambulan Apa? Kenapa? Ngeri aja Ngeri Kamu punya pengalaman Nggak ada sih Cuma Trauma Trauma aja Pasti dalamnya ada mayat aja gitu Gak apa-apa Gak masalah kok Selama tidak mengganggu yang lain Gak masalah Tepuk tangan untuk Savitri Baik Setelah dari Savitri Kita beralih di segmen berikutnya Nanti kita akan kedatangan Bintang tamu Yang suaranya oke Bentuk tubuhnya maco Laki-laki ini tampan sekali Dan untuk pemirsa mungkin Yang pengen mendengar Mendengar bagaimana Suaranya Langsung saja kita dengar Sedikit saja Silahkan Jangan lagi Kau sesali Keputusanku Semih si mau rangkir pasti Semih si mau rangkir Jangan berisik Untuk selanjutnya Nanti saya SMS ya Semi si mau rangkir Semi Semi ya Semi ya pasti ya Semi ya kita lihat sama-sama Nanti ya pemirsa ya Katanya lagunya Melanjutin lewat SMS Mana bisa Tapi kocak nih orang nih Dan pemirsa yang penasaran Jangan kemana-mana Tetap disini Di asal asli atau Terima kasih